Intro Aisyah Mulai sekarang kamu jangan mikirin soal Dimas lagi ya Jangan buat laki-laki itu Merusak ketenteraman atau kedamaian hati kamu ya Apalagi setelah kemarin Kamu memenangkan sidang di pengadilan Dimas terus-terusan cari masalah sama kamu Bu Ibu tenang aja ya Aku gak akan ngebiarin itu Lagian juga aku udah tau lakunya Mas Dimas sekarang seperti apa Aku gak akan ngebiarin Mas Dimas Mengakuin hal lain Sama orang yang aku sayang Jadi Nak setia termasuk orang yang kamu sayang Iya bu Saya sayang sama setia Aisyah Kamu bener-bener mengatakan itu Kamu sayang sama aku Sebagai ipar saya Ibu Pak Juki Mas Akbar juga orang yang paling aku sayang Segera kalian keluarga aku sekarang Tapi kamu yakin Dengan perasaan kamu Sama anak setia Eh mungkin aja Perasaan yang berbeda Yang lebih dari sekedar Sayang sama keluarga Bu Aku gak punya perasaan seperti yang ibu maksud Lagian juga aku tuh masih punya soal ibu Aku seorang istri Aku gak pantas Ngomongin hal ini Jadi aku mohon Tolong jangan Bahas soal Kayak gini lagi Maaf Aisyah Bukan itu maksud ibu Mas setia Pasti didengar semuanya Ngomongan aku tadi Ya ampun Ya ampun Aisyah Baju kamu robek Sebentar ibu Mas Kenapa perasaan gue jadi kayak gini Enggak Gue tuh gak boleh punya perasaan Lebih terhadap Aisyah Enggak boleh Enggak boleh Tapi Aisyah tuh bener Aisyah bener Dia itu istri orang Istrinya Dimas Tapi gue gak mungkin lain perasaan ini Mungkin yang harus gue lakukan Adalah menutup rapat perasaan gue Dan cuma gue yang tau Aisyah gak boleh tahu Aisyah gak boleh tahu Tentang perasaan gue terhadap dia Karena gue gak mau Aisyah gak nyaman nantinya Please setia please Sadar setia Sadar Natasya kamu ngapain kesini Bulidya bilang Ada yang mencoba mengkambi hitamkan saya mas Dan bulidya itu curiga kalau Ini semua adalah rencananya Bianka Untuk membuat kesalahpahaman Antara saya dan Aisyah Kali ini mungkin Mama bener Soalnya kan Bianka licik banget orangnya Kenapa saya gak kepikiran Natasya Kamu tunggu disini ya Mas jelas mau kemana Saya mau bicara sama Bianka Jangan mas Kamu harus ingat kondisi kamu dan kesehatan kamu Kamu gak boleh emosi Ingat kesehatan kamu Natasya Saya gak akan membiarkan Bianka Bawa-bawa kamu Dalam urusan rumah tangga saya Kamu tunggu disini Mas jelas Bianka Bianka Aku harus gimana ya Aku masuk gak ya Tapi kalau aku masuk Ini kan urusan rumah tangga mereka Aku gak berhak ikut campur Aku turun disini aja deh Bianka Bianka Mas Kamu kok datang gak bilang Bilangin apa Aku kan bisa siapin kau ngomongin dulu Mas Mas sakit Sakit Mas Kamu juga gak so baik sama aku ya Bisa-bisanya ya Kamu melakukan hal seperti ini Sama Natasya Aku ngelakuin apa mas Aku ngelakuin apa sama Natasya Udah lah Bianka Aku udah tahu Kamu pasti terlibat kan Soal kejadian yang dialami sama Setia Terus kamu takut ketahuan Dan bawa-bawa nama Natasya Keterlaluan aku Mas Kamu selalu aja nuduh aku Setia pada kejadian soal Aisyah Setia Kamu nuduh aku lagi Nuduh aku lagi Aku emang gak suka sama Aisyah Aku salah Aku juga gak suka sama Setia Tapi bukan berarti semua itu ular aku Mas Waktu dulu kamu belahin Aisyah Kamu lebih pentingin Aisyah Lebih percaya sama Aisyah Dibanding aku Setia pertama kamu Aku tuh memang gak pernah ada Harga dirinya di depan kamu Sejak ada Aisyah Dan sekarang Kamu lebih percaya sama Natasya Dibanding sama aku Bisa-bisanya kamu nyalahin aku lagi Pas kejadian ini mas 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 Apa kamu gak sadar mas Dokter Natasya tuh punya maksud buruk sama kamu Dia fitnah aku Dia tuh mau ngadu domba gitu Ras Mas Aku tahu Natasya bukan perempuan seperti itu Kamu harus tahu ya Kenapa kamu bisa bebas sampai sekarang Karena aku gak punya cukup bukti untuk membenjarakan kamu Terus mas Terus fitnah Terus salahin aku Terus kamu pojokin aku Terus mas Terus Iya iya Terus 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 keluarin dari mata kamu yang masuk Aku udah gak percaya lagi Sama kamu biarkan Kan udah banyak kepusukan yang kamu lakukan Kita harus tahu Yang namanya orang jahat Pasti akan mendapatkan hubungan Semuanya pasti akan kebongkar Kamu tunggu aja saat itu tiba Dan aku peringatkan sama kamu ya Jangan pernah kamu ganggu lagi Natasya Atau kamu berurusan sama aku Mas Mati mas Natasya Ayo kita pulang Biar saya yang bawa mobil Biarę Biarę Ayo Terus Biarę 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 Lihat aja nanti. Aku pasti akan males kamu. Ada apa sih Bianca? Oh, Imas datang lagi? Iya, Mak. Ini semua gara-gara Natasha. Si dokter itu berani-beraninya dengan aduk Mas Imas. Kalau aku yang mau kami ketamikan dia. Lihat aja. Aku pasti akan males dia. Pasti. Bukan cuma kami. Kita akan bikin perhitungan untuk dia. Terima kasih, Mak. Halo? Pokoknya saya mau kamu cari tahu tentang dokter Natasha. Dokternya suami saya. Cari tahu kehidupannya sebelum dia berangkat ke Amerika. Cari tahu kehidupannya setelah dia di sana. Dan cari tahu semuanya. Semua tentang keluarganya. Tentang kehidupannya. Jangan sebaliknya yang terlewat. Kira-kira di butik langganan aku. Ada bareng-bareng baru. Bukan bangga ya. Nasaran deh. Soalnya ini kepala. Cina-cina-cina-cina. Pusing. Teru refreshing. Mau shopping. Oke. O-O-M-G, ini sih. Caranya lucu-lucu banget. Bener. Wah. Oh, oke, oke. Kalau gitu, aku langsung kesana aja deh. Iya. Biar tenang pikiran. Udah paling bener. Shopping. Belanja udah lama. Bentar ke butik soalnya. Eh? Pake jatoh lagi. Butiknya. Eh? Oh, iya. Perciknya. Belanja. Aduh. Ada kudi ya. Gawat nih. Bisa banyak kalau ketemuannya. Mana ya? Aku bawa apa? Nah, ini dia. Kira ketinggalan di dalam. Oke, saatnya syurpin. Pak Maman. Bapaknya bawa bayinya lagi. Iya, Pak. Hah? Sini atus saya gendong. Sini-sini. Sini ganteng nih. Ya Allah. Kamu teh udah mandi ya. Bapak. Gimana sekarang teh kabar istrinya Bapak? Sudah baik kan? Begitulah Mbak. Istri saya masih kuang sehat. Makanya ini saya bawa kesini lagi. Yaudah gak apa-apa. Saya bantu jagain. Pak Maman kerja aja ya. Oh, iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama Bapak. Ganteng. Udah mandi. Iya. Udah mandi. Bititin. Iya, Nuh. Karissa mau jus dong, Mi. Boleh atu gelis. Jus apa? Bititin. Hah? Itu anak siapa, Bi? Ini teh anaknya Pak Mama. Tukang kebun kita. Karissa melihat gak, Bi? Ih, boleh atu. Apa yang gak boleh buat tahun cantik? Uuuuuh. Kecual, Nuh. Baju Aisyah kayaknya udah usang banget. Dan tiap hari itu-itu aja baju yang dipake. Kasian. Aisyah. Eh, ikut gue yuk. Kita pergi ke luar. Eh, Mas mau beli sesuatu? Kasih tau aku aja mau beli apa. Nanti biar aku beliin, Mas. Jangan keluar dulu, Mas. Kan Mas Kadeng masih kayak gini. Udah ngapa-apa kok. Udah enakan badannya. Ya, bosan kali di apartemen terus. Pergi yuk. Tapi Fadil. Udah. Kalian pergi aja berdua. Ya. Bukan nak setia aja yang bosan di rumah terus. Tapi kamu Aisyah juga perlu darah segar kan. Biar gak stress. Ngadapin semua masalah kamu. Soal Fadil. Gak apa-apa biar ibu yang jaga di rumah ya. Na passa apa-apa di rumah UKTBoy. Kasih tau aku. bytes fertility. Kita kali diarden. Tue pik. Di rumah nya. Selamat datang она growing. Yuji è. Terima kasih telah menonton